Halo semua, kenalin, kami Malika si Kedua Hitam yang dirawat baik oleh Bapak Petani, makanya kami manis, tapi bohong. Oke, kayaknya ini serius, kami sekelompok terdiri dari Emma, Angel, Agres, dan Ratna. Nah, kami berempat perjanjian pada tanggal 31 Agustus yang lalu untuk berkunjung ke acara bergengsi, yakni Art Jakarta. Pada tahun ini, Art Jakarta diselenggarakan di JCC Senayan selama 3 hari, mulai dari tanggal 30 Agustus sampai 1 September kemarin. Asli, ini acara berkelas banget sih, wajib dikunjungi kalau tahun selanjutnya diselenggarakan lagi. Ayo, sekarang kita masuk ke dalam venue dan kewiling. Ada sekitar 70 tenants yang berpartisipasi tahun ini, mulai dari Indonesia sampai International Art Gallery, untuk mempersembahkan contemporary art. Acara ini, gak hanya memamerkan karya, tapi juga ada beberapa platform mainnya yang disediakan, seperti area Rhinoscape dalam Art Jakarta Charity yang dipersembahkan oleh OPPO, yang memamerkan karya-karya handmade unik dari 13 artis Indonesia. Nah, karya mereka nantinya akan dilelang dan hasilnya didonasikan untuk Jakarta Mitra Museum Foundation dan Happy Hearts Indonesia. Art Jakarta Scene adalah area pajang karya-karya menarik serta valuable information tentang kegiatan mereka yang merupakan landasan bagi dunia seni dinamis Indonesia. Kalian juga bisa mengikuti berbagai perbincangan dan diskusi pada platform Art Jakarta Talk. Seru sekali karena topik yang dibahas kesekinian dan menghadirkan narasumber yang handal di bidangnya. Lumayan kan, wawasan kita jadi bertambah dan jadi tahu berbagai hal dari segala perspektif. Apalagi kita calon desainer, memang harus melatih untuk berpikir divergen. Betul bukan? Yang terakhir, kalau mau refreshing dengan ikuti educational programming, apalagi ajak adik-adik kecil kemari untuk dikenali ke dunia seni, kalian bisa ajak ke Art Jakarta Play. Karena selama tiga hari ada workshop di sini, yang digemari salah satunya Eko Nugroho Art Plus. Seru banget kan pengalaman kami di Art Jakarta 2019? Yang sangat berkesan di sini adalah beberapa artworks yang dipamerkan sangat deep filosofinya. Kalian bisa memperluas wawasan tentang seni, bahkan menambah relasi baru. Salah satunya dengan datang kepameran-pameran seperti Art Jakarta ini. Terima kasih telah menonton video ini. Nantikan talk lain dari kami pada ekshibition lainnya ya. Terima kasih telah menonton video ini. Terima kasih telah menonton video ini.